Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, kembali lagi dengan aku Dia Pastinya di Galeri Senapan Angin Di sini saya akan membuat berbeda yang berkaitan dengan senapan angin Mulai dari review tes akurasi Dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga Dan untuk di berita kali ini Saya akan merekomendasikan kedua senapan angin yang ada di belakang saya ini Nanti kita akan terus sampai cepat dari kedua senapan angin ini Dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan angin yang saya itu akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana ini kabarnya? Saya doakan baik-baik saja Saya selalu dilantarkan sekiannya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Ini saya doakan semoga dari kalian turun terus Biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya Dan juga penasaran dengan senapan anginnya Kalian selalu masih tonton terus video ini sampai habis Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe! Terima kasih telah menonton! 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 dari bagian depan sampai ke bagian belakangnya untuk di bagian depan disini ada bagian larasnya untuk larasnya ini menggunakan laras H2S yang pasnya sudah dilengkapi dengan serombong juga untuk serombongnya disini mengkodanya itu 22 ke panjangnya panjang larasnya 60 cm alatnya 12 diameternya 14 dan di bagian utuhnya laras bagian sini kalau di bagian penutup laras karena di setiap senapan angin pasti ada bagian penutup larasnya semua untuk penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan peredam juga intinya kalau kalian suka senapan yang bisa banget gantinya menggunakan peredam intinya kalau kalian tidak suka berpura yang bersih-bersih itu dipakai peredam saja agar senyap gitu untuk bikin bawahnya sini itu ada bagian tabungnya untuk punya ini menggunakan tabung V6 500 cc dan untuk di antara atas dengan tabung sudah dilengkapi dengan saat penyelesaikan di bagian sini juga ada bagian penyelesaikan untuk penyelesaikan itu memperkuat atau membarikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah-mudahan saat kalian gunakan untuk berpuru intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya semisal kalau dia ada cincin laras itu pasti akan goyang-goyang dan kalau kalian gunakan untuk berpuru itu pastinya tidak akan tepat selesai makanya itu disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berpuru intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya dan untuk bagian pengisian angin itu bagian pengisian angin itu ada dimana suka ya untuk bagian pengisian angin itu ada di sebelah sini ini namanya bagian pengisian angin untuk pengisiannya sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambah lagi dan untuk kompanya disini juga menggunakan pompa PCP tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP ya kalian bisa banget kompanya dengan kompa kompresor juga intinya dalam pompa PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga gitu dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasang itu pasti ada di bagian manometernya untuk peta manometernya itu ada di bagian di kebalikan dari pengisian angin yaitu ada di sebelah sini untuk bagian manometernya dan untuk kapasangnya itu di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI ini jangan sampai dienalkan atau dilebihkan juga yang semisal kalau angin sudah mencapai 1000 tubuh yang kalian isi jangan sampai dienalkan intinya ada senapan angin kalian pasti tetap awal tetap punya tidak mudah bodoh juga makanya itu kalau bisa setara aja jangan sampai dilebihkan apalagi dienalkan intinya senapan angin kalian pasti akan awet banget tetap punya tidak mudah yang butuh juga dan tidak mudah rusak juga gitu dan cabernya ini menggunakan chamber Dural seri 6 semi CNC 8an ini masih menggunakan seri 6 belum full CNC tapi masih semi CNC dan untuk bagian atasnya di bagian sini itu ada bagian remonting atau penaruh teleskopnya yang jenisnya kalau kalian menaruh teleskopnya pasti ada di bagian atasnya chamber ada di bagian sininya dan bagian pengisian dan strlunya dan pengisiannya untuk ada di bagian tengah jen cyber ada di sebelah seri itu pengisiannya yang ada dua pengisiin itu ada ada magazine Philosophy dan juga ada single shoot-nya intinya mudah banget untuk diatur dengan sesuai-s Nagika lakukan kalau ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada jingle suit nya di bagian sampingnya, di bagian sini ada bagian tarikannya, dafür tarikan ini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan jet lever intinya bukan lagi menggunakan tarikan gede�, tapi disini sudah menggunakan tarikan jet lever saya ingat lebih mudah banget, pasti ini akan ennek banget saat kalian gunakan untuk berburu karena disini sudah menggunakan yang namanya tarikan modern atau tarikan jet lever intinya bukan lagi menggunakan tarikan grandel kalau di bagian chamber di bagian sini itu ada bagian setelan powernya untuk bagian cell powernya bisa kali-kali ke kiri atau small game dan juga ke kanan big game atau big game itu untuk buruan besar small game itu untuk yang buruan kecil ini jangan sampai kembali kalau menggunakan setelan powernya yang big game-nya besar small game itu untuk yang kecil kalau di bagian bagian sini juga ada bagian triggernya untuk triggernya ini menggunakan trigger mic bukan lagi menggunakan trigger klasik dan untuk dibikinkan aset trigger itu bagian safety trigger atau pengalaman picunya yang punya cuci nya itu sebagai pengalaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai selembara orang misalkan senapan angin ini dipakai anak-anak itu aman bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan makanya kalau kalian lihat sudah tidak gunakan senapan angin ini aman kan dengan membuat pengalaman picu atau safety trigger nya saja yang dinyakkan aman dan untuk senapan angin kalian yang tidak dipakai untuk sembarang orang makanya kalau kalian tidak lagi gunakan senapan angin ini aman kan saja dengan membuat pengalaman picu atau safety trigger nya saja gitu kita masuk ke bagian belakangnya kita masuk ke bagian popornya untuk popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kami mau ini sehingga lebih awal dan pasnya tidak mudah patah juga dan untuk di bagian atas apa kalau di bagian sini ada bagian setelan pipi yang pasti bisa dinaik diaturkan sesuai dengan selera kalian semisal kalau kalian suka yang lebih tinggi bisa diaturkan saja kalau sedia suka yang lebih tinggi bisa diaturkan saja karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian bisa diaturkan dan juga bisa diaturkan untuk bagian setelan pipinya dan untuk di belakangnya popor juga ada bagian setelan bau yang terbuat dari karet mentah sehingga lebih nyaman dan pasnya amuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian oke tadi ini tuh sepatu-sepat senapan angin yang pertama yaitu senapan angin Fx WTP sekarang kita lagi bias ke senapan angin yang kedua yaitu senapan angin Fx Malabert kita bias dari bagian larasnya terlebih dahulu untuk larasnya juga sama menggunakan laras H2S yang pastinya sudah dilengkapi dengan seramong juga untuk seramongnya or diameternya itu 22 dan juga di sini ada bagian namanya ada malabernya di bagian larasnya seperti ini ya dan untuk panjang larasnya panjangnya itu 60 cm alurnya 12 cm or diameternya 14 cm dan di bagian ordinara juga ada bagian penutup larasnya untuk penutup itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian tuh gantinya menggunakan barat gem juga intinya kalau kalian tuh suka setnya penutup larian bisa banget gantinya menggunakan peredam dan untuk di bagian bawah nyala juga ada bagian tabungnya tabungnya ini menggunakan tabung GSM ya bukan menggunakan tabung venom tapi di sini menggunakan tabung GSM yang tadi menggunakan tabung venom tapi kalau senapan angin yang kedua menggunakan tabung GSM untuk di antara laras dan tabung sudah lengkapi dengan bagian dan salah satu cincir juga yang berwarna oleh yang namanya bagian cincir laras untuk cincir laras itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincir larasnya semisal kalau sudah ada cincir laras pasti akan goyang goyang dan kalau kalian gunakan untuk berburu itu pasti tidak akan dapat sasaran makanya di sini dilengkapi dengan cincir laras agar aman dan pastinya tidak akan goyang goyang saat kalian gunakan untuk berburu éral tentunya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincir larasnya gitu dan kalau untuk pengisian angin pengisian angin itu ada di bagian bawahnya sini untuk pengisian angin ada di bawah Academy kalau Anda tadi ada di chapinya sini kalau senapan angin yang kedua untuk bagian pengisian angin ada di bagian bawahnya senapan angin ini untuk pengisiannya juga sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu kompan tambahan lagi ya, dan untuk pompanya juga disini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget pompanya dengan pompa kompresor juga, tidak di pompa PCP tapi bisa diganti dengan pompa kompresor juga dan untuk kalian, kalau ingin melihat kapasit angin itu pasti ada di bagian manometras juga untuk petak manometras ada di bagian pembangsa juga, ada di campingnya pengisian angin, ada di bagian sini untuk bagian manometernya dan untuk kapasit anginnya juga sama ada di 3000 PSI tapi kita amankan di 2700-2800 PSI kalau misalnya angin sudah mencapai 1000 itu buat kalian sih, jangan sampai di nol kan, intinya agar penelapan angin kalian itu pasti tetap awet tetap punya, tidak mudah juga, makanya kalau bisa secara aja, jangan sampai direbihkan apalagi di nol kan, intinya agar penelapan angin kalian itu pasti akan alat banget, tapi ya tidak makanya kalau bisa secara aja jangan sampai direbihkan apalagi di nol kan dan untuk di bagian sini juga ada bagian cambernya, untuk cambernya juga sama menggunakan camber 6 semi CNC bukan full CNC, tapi masih semi CNC untuk 2800 angin ini, cambernya masih semi CNC semua belum full CNC, tapi masih seri 6 ya dan untuk di bagian sini, di bagian atas camber juga ada bagian limonting atau penaruh telescope-nya intinya kalau kalian itu menaruh telescope-nya pasti ada di bagian atas camber ada di bagian sininya dan untuk bagian pengisian untuk pengisiannya juga sama ada di bagian tengah-tengah camber ada di bagian sini untuk pengisiannya ada 2 pengisian ada magazine dan juga ada single dude-nya intinya udah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian karena ada 2 pengisian semisal kalau kalian suka Yamaha bikin bisa kalian isi dengan magazine tapi kalau kalian tidak suka Yamaha bikin bisa diganti dengan single dude-nya saja karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai setara kalian karena ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single dude-nya kalau di bagian sapinya camber di bagian sininya ini itu juga ada bagian tarikannya untuk tarikannya ini sudah menggunakan yang namanya tarikan setapet juga atau tarikan modern intinya bukan lagi menggunakan tarikan general tapi di sini sudah menggunakan tarikan spreader sehingga pasti lebih mudah banget dan pasti akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburu karena di sini sudah menggunakan yang namanya tarikan setapet juga lagi menggunakan tarikan grader gitu dan untuk di belakangnya di sini juga ada bagian setelan power-nya untuk bagian setelan power-nya ini bisa kalian putar ke kiri untuk semua game dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk bulan besar seperti babi, biawa, dan lain sebagainya juga intinya bulan-bulan besar yang berkaki yang 4 kalau yang semua game itu baru yang bulan kecil seperti misalnya burung tumpai dan lain sebagainya juga intinya kalau kalian itu menggunakan setelan power-nya jangan sampai kebalik yang big game yang besar yang semua game itu untuk yang kecil dan untuk di bagian sini dibawahannya senapan anginnya itu ada bagian trigger-nya atau trigger-nya yang juga sama menggunakan trigger max bukan lagi menggunakan trigger prasik untuk 2 senapan angin ini masih sudah menggunakan trigger nya semua bukan lagi menggunakan trigger prasik dan di bagian astrik itu ada bagian save trigger atau pengalaman picunya yang punya sebagai pengalaman senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang makanya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan memencet pengalaman picu atau save trigger-nya saja intinya agar aman dan untuk senapan angin yang tidak dipakai untuk sembarang orang makanya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini amankan saja dengan memencet pengalaman picu atau save trigger-nya saja gitu dan untuk di bagian belakang sini itu ada bagian popornya juga untuk popornya ini juga sama menggunakan popor kasing yang terbuat dari bahan kayu moris sehingga lebih berlepasnya tidak mudah patah juga dan untuk popornya ini sudah di finishing berwarna hitam-hitam seperti ini ya dan juga disini ada variasinya dan juga ada namanya malabar di belakang sini juga ada bagian atasnya popor juga ada bagian dan juga di bagian atasnya popor juga ada bagian selotaran pipi yang pasnya bisa dinarik turunan untuk sesuai dengan selera kalian dan di bagian belakangnya popor juga ada bagian dan bau yang terbuat dari karet runtas sehingga lebih nyaman dan pasti ampuk banget saat kalian menangkan untuk berjanda di bau kalian oke tadi untuk kita bahas sepek-sepek dari kedua senapan angin ini sekarang kita lanjut bahas ke bagian harga senapan angin ini untuk harga senapan angin ini harganya cuma Rp3.600.000 aja itu sudah masuk ada kelengkapannya itu ada tujuh kelengkapan yaitu ada tas talisan dan gantungan puluh-puluh tas magasin-puluh dan juga ada STKS nya juga untuk senapan angin yang kedua juga harganya sama di Rp3.600.000 itu juga ada bonus-bonusnya ada tujuh bonus ada tas, talisan dan gantungan puluh-puluh tas magasin-puluh dan juga ada STKS nya intinya ya harganya murah banget dan kalian sudah mendapatkan tujuh bonus segala lengkapannya ini cepat-cepat di order jangan sampai kehabisan untuk senapan anginya karena harganya murah banget dan kalian sudah mendapatkan senapan anginya yang bagus banget dan pasti kualitasnya itu mantap banget dan untuk di bulan November ini itu ada bonus-bonus lainnya juga yaitu ada tiga bonus ada bonus free anginya dan juga ada bonus free tele dan juga ada bonus pompanya juga yang kalian bisa pilih untuk dari ketiga bonus tersebut dan untuk gratis anginya atau gratis anginya di seluruh Indonesia kecuali 3W itu ada Papua, Maluku dan juga ada NTT nya intinya kalau kalian suka dengan galerik intinya kalau kalian subminat dari tiga bonus tersebut kalian bisa pilih dari salah satu tiga bonus tersebut dan kalian bisa pilih dari salah satu ke tiga bonus tersebut kalau kalian kalau mener dengan senapan anginya kalian harus hubungi nomor yang ada di bawah ini saja kalau ada di bawah ini hubungi nomor admin aja yang taruh bayarannya ada dua cara ada cara TOD dan juga cara transfer atau bayar di tempat usaha TOD pastinya gampang banget kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat anda jika kalian tidak mengirim foto KTP kalian bisa digunakan DPS sebesar Rp100.000 saja untuk Rp100.000 saja untuk Rp100.000 dan untuk transfer kalian bisa hubungi namun yang ada di link deskripsi saja oke terus sedikit rekomendasi jika kalian suka dengan videonya jangan lupa di link untuk kritik dan salam untuk kritik dan salam ditulis di kolom komentar dibawain saya dia pamit untuk diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati